Intro Berdari untuk memenuhi asupan anaknya, seorang pria asal Jalan Keputaran Surabaya ditangkap polisi. Lantaran, aksinya terekam kamera CCTV saat mencuri dua bok susu bubuk di sebuah toko di kawasan Jalan Diponogoro. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan balam bukti berupa dua bok susu bubuk dan sebuah tas milik tersangka. Beginilah aksi Naryanto, warga Jalan Keputaran Kejambon, Surabaya saat melakukan pencurian susu bubuk di sebuah toko di kawasan Jalan Diponogoro, Surabaya. Pelaku tak sadar aksinya tertangkap kamera CCTV. Melihat petugas toko lengah, tersangka langsung menyembunyikan dua bok susu bubuk di dalam tas miliknya dan kabur membawa barang jarahannya. Namun tak berselang lama, tersangka akhirnya berhasil diamankan polisi yang mendengar teriakan penjaga toko yang mempergoki aksinya. Kepada penyidik, tersangka mengaku dirinya nekat mencuri susu untuk memenuhi kebutuhan asupan anaknya akibat himbitan ekonomi yang dialaminya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam terungkap, bahwa tersangka pernah tertangkap dua kali dalam kasus yang sama dan ditahan di LP Cipinang, Jakarta dan Sidoarjo. Jadi pelaku ini tanggal 22 Desember, dia sekitar jam 8 pagi masuk ke Indomaret di daerah Jalan Diponegoro yang masuk-masalah Polsek Ponokromo. Jadi dia masuk ke Indomaret mengambil dua kotak susu Nutrilon, terekam oleh CCTV. Pada saat dia meninggalkan Indomaret, petugas jaga dari petugas Indomaret mengetahui, melakukan pengejaran. Kebetulan pada saat itu ada petugas patroli dari rekan-rekan lalu lintas, langsung menginfokan ke pos PAM KBS yang ada di wilayah kita, laku diamankan dan dibawa ke Polsek Ponokromo. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua buah susu bubuk dan sebuah tas milik tersangka. Saat ini polisi tengah mendalami kasus penjurian ini, karena ada dugaan dalam menjalankan aksinya tersangka tidak sendirian. Terima kasih telah menonton!